Pemirsa Timsar Gabungan masih mencari korban tewas dari hilangnya kapal pengangkut puluhan TKI di perairan Johor, Malaysia bersama MRSC Putrajaya dan MRSC Johor Bahru. Hingga saat ini 17 orang korban belum ditemukan. Hari ketiga Timsar Gabungan mengerahkan dua kapal Timsar dan TNI AL dengan jumlah personil 19 orang untuk mencari korban kapal TKI Tenggelam di wilayah perairan perbatasan Indonesia Johor, Malaysia. Terakhir di kapal bot panjung yang membawa 50 orang TKI tercatat 19 orang meninggal dunia, selamat 14 orang, dan hilang 17 orang. Bosko Pertolongan SAR telah disiagakan di wilayah Tanjung Upan Bintang sebab diduga jenazah mengarah ke arah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kapal pengangkut TKI ilegal dari Lombok berlayar ke Malaysia. Malang, akibat cuaca buruk, kapal yang akan mendarat di Johor Selatan itu tenggelam setengah mil dari pipir pantai. Korban itu diperkirakan akan mengarah ke perbatasan dan perairan kita. Jadi dari kami, khususnya dari kantor pencarian dan pertolongan Tanjung Binang, kami berkoordinasi dengan pihak intasi terkait. Dari TNI AL, dari Bakamla, dari Pemulisian, dari KSOP, dan stakeholder lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pencarian di area yang sudah ditentukan. Kami membuat posko yang ada di Tanjung Upan.